Ya, shalom semuanya, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur buat kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membaca terlebih dahulu Lukas pasal 17, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lukas 17, ayat 1 sampai dengan 19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari, dan tujuh kali ia kembali kepadamu, dan berkata, Aku menyesal, Engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, Tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, Kalau sekiranya kamu mempunyai iman, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, Mari segera makan. Bukanlah sebaliknya, Ia akan berkata kepada hamba itu, Sediakanlah makanku, Ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku, sampai segala sesuatunya selesai, sampai aku selesai, aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga lah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah sepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Hari ini kita telah sampai pada penggalian kita di Lukas pasal 17 ayat 1-19. Hari ini kita akan membahas tiga perikub. Perikub yang pertama membahas tentang penyesatan, menegur, mengampuni, dan iman sebesar biji sesawi yang sebelumnya juga ditulis oleh Lukas di pasal 13. Kemudian di sini disinggung lagi. Dan kemudian perikub yang kedua membahas tentang perumpamaan Tuhan dan hamba. Dan perikub yang ketiga membahas tentang 10 orang sakit kusta yang ditahirkan oleh Yesus. Kita mulai dari ayat yang pertama dan kedua. Di situ dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakahlah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Mengapa sih mustahil untuk menghilangkan penyesatan? Karena selama ada manusia, maka dosa juga akan selalu ada. Penyesatan yang dilakukan oleh ular menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan dosa yang sudah menyatu dengan manusia, tentunya menyebabkan penyesatan-penyesatan yang lainnya. Maka satu-satunya cara untuk menghilangkan penyesatan 100% dari bumi, ya menghilangkan 100% manusianya. Tetapi bukan begitu cara Tuhan melawan penyesatan. Lalu apa itu penyesat dan ciri-cirinya? Penyesat disimpulkan sebagai orang-orang yang memutarbalikan kebenaran, karena kita ini orang Kristen, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran Kristus. Kata penyesat sendiri disini menggunakan kata dasar Yunani, yaitu skandalon, skandalon. Jadi kalau kita tahu kata skandal, itu berasal dari kata Yunani, skandalon. Biasanya kalau kita dengar kata skandal, sering kita dengar di infotainment-infotainment, artis ini cerai, artis ini melakukan tindakan asusila, artis ini dipenjara karena terlit hutang, melakukan pembunuhan, penipuan. Padahal sebenarnya ketika infotainment itu melakukan hal yang seperti itu, sebenarnya mereka sedang melakukan skandal juga. Karena apa? Meng-expose kelemahan-kelemahan orang lain demi meraup keuntungan. Nah, skandal, skandal sendiri itu dapat diartikan sebagai batu sandungan, serangan, jerat, dan penghalang. Kemudian di dalam bukunya Matthew Hendry, ada satu pernyataan yang menggambarkan penyesatan sebagai para penganiaya dengan perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan orang-orang lemah milik Kristus menjadi putus asa alias mangkir, mutung dari pelayanan, dan mereka tidak mau lagi untuk melayani Kristus. Jadi di sini saya berefleksi begitu ya, bahwa sebagai warga gereja, entah itu kita sebagai aktivis, entah kita itu sebagai mahasiswa atau mahasiswi praktik, full-timer, pendeta, atau penatua sekalipun. Kalau kita itu melakukan penipuan, manipulatif gitu ya, ataupun menegur dengan tidak bijaksana, serang sana, serang sini, gak peduli wis, sehingga membuat jemaat yang lemah, yang ada di antara kita menjadi teraniaya akibat tindakan kita hati-hati. Jangan-jangan kitalah penyesatnya, apalagi kalau jemaat itu sampai mutung dan meninggalkan Kristus. Kemudian kita membahas gitu ya, tentang batu kilangan. Bagi penyesat itu, Tuhan Yesus menggunakan kalimat kiasan. Dia bilang, mending orang-orang yang melakukan penyesatan kayak gini, dikalungin sama batu, kemudian terus diceburin ke laut, dan ya biar mati. Nah, batu kilangan ini apa sih? Batu kilangan adalah batu, yang biasanya digunakan untuk menggiling galah, dan tentu saja kalau itu dikalungkan ke orang itu berat. Saya gak pernah lihat batu kilangan, cuman mungkin bisa dibayangkan kalau seperti pot yang dari batu, dikalungkan bagaimana beratnya. Kemudian dicemplungin ke laut. Nah, disinilah sebenarnya mau bilang bahwasannya, sejatinya orang-orang yang seperti ini, yang melakukan penyesatan, sebaiknya dihukum berat, atau bahkan mati, daripada melakukan penyesatan kepada orang-orang yang lemah, yang imannya lemah, yang mungkin gampang dimanipulasi, orang-orang kecil yang mungkin tidak tahu bagaimana harus menampilkan satu sikap iman yang dewasa. Tetapi, setelah membaca kiasan ini, apakah pernyataan dari Tuhan Yesus ini, kiasan ini kemudian melegalkan orang Kristen untuk menghukum penyesat secara keji? Nah, disinilah cerdiknya Lukas sebagai penulis, supaya kiasan Yesus ini tidak disalahpahami oleh para pembacanya, dan tidak jatuh ke dalam sebuah ekstrim legalitas yang keliru. Ia mengutip pengajaran Yesus yang tadinya juga ditulis secara terpisah, di dalam Injil versi Matius. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, di dalam Lukas 17 ini, dikatakan, Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari, dan tujuh kali, ia kembali kepadamu, dan berkata, Aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Ingat, dosa dan penyesatan itu berkaitan. Siapapun bisa menjadi penyesat, atau juga jadi orang yang disesatkan. Dan siapapun kita, karena kita punya benih ilahi dari Kristus, kita bisa tetap berjalan lurus. Tetapi kalau kita tahu, ada orang yang mulai menyimpang, Yesus mengatakan, tegurlah dia. Tapi jika orang itu menyesal, ampun nih. Kalau di versi Matthew dan Marcus, ada yang tanya, Petrus, tanya, berapa kali guru? Tujuh kali, tak? Bukan, bukan tujuh kali, tapi tujuh puluh tujuh kali. Kalau di Lukas ini malah parah gitu ya, tujuh kali sehari. Kalau satu tahun gitu ya, berarti ditungg aja, tujuh kali 365 hari. Berapa banyak? Tapi intinya sama sih, Tuhan menginginkan para muridnya, punya pengampunan yang unlimited. Bahkan, kalau yang melakukan itu adalah seorang penyesat, ataupun seorang penganiaya, yang bahkan orang itu tidak bisa diampuni lagi menurut rasio normal manusia. Kita tidak boleh menganiaya mereka secara keji. Kita diminta untuk mengampuni, karena urusan menghukum adalah haknya Tuhan. Lalu saya merasa bahwa Lukas, seolah bisa memprediksi pertanyaan yang muncul dari para pembacanya, setelah membaca konsep pengampunan dari Yesus. Loh, mungkinkah ada manusia yang dapat melakukan pengampunan semacam ini? Apa iya? Ada yang bisa? Nah, sehingga akhirnya Lukas pun melanjutkannya, di dalam ayat yang kelima dan keenam, ajaran Yesus mengatakan hal tentang iman, di mana ini dibicu dari peristiwa rasul-rasul yang berkata kepada Yesus. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, karena detail dari biji sesawi, juga sudah dijelaskan dalam video-video sebelumnya oleh Pak Lindra, baik juga rekan-rekan full-timer, silakan bisa melihat kembali, sehingga boleh memperkaya kita tentang arti dari biji sesawi ini. Tetapi, saya mengambil penafsiran umumnya saja, bahwa kalau kita mampu menaruh iman kita bergantung pada Tuhan, dan membesarkannya seukuran biji sesawi, hal yang sulit sekalipun itu di luar kemampuan kita, bisa menjadi mungkin. Kalau dihubungkan kembali dengan ayat yang di atas, tentang pengampunan. Bagian tersulit dari mengampuni, bukanlah tentang mampu atau tidaknya kita, melakukan telekinesis memindahkan pohon ke dalam laut, karena jelas tidak ada hubungannya. Bagian tersulit dari melakukan konsep pengampunan Yesus, terletak pada rela tidaknya kita, memindahkan ego kita yang besar itu, ke dalam lautan kasih Kristus. yang besar dan luas itu. Dan ketika kita sulit mengampuni orang yang paling kita benci, maukah kita berkata pada diri, sebagai wujud iman sebesar biji sesawi kita, wahai diri, ampunilah dia, karena Yesus menghendaki demikian. Kemudian kita masuk di dalam ayat yang ketujuh sampai dengan sepuluh, tentang perumpamaan Tuhan dan hamba. Menurut saya, di dalam perikop ini, itu adalah perikop yang paling muda, di antara dua perikop yang kita bahas pada hari ini. Karena amanat teksnya jelas dan konteksnya juga tidak punya banyak perbedaan, alias ada kemiripan-kemiripan yang sebenarnya tidak jauh beda dengan yang ada pada zaman sekarang. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau zaman sekarang itu para buruh bisa bersuara untuk menuntut haknya, bahkan ada peraturan-peraturan bagi perusahaan besar untuk menggaji karyawannya sesuai dengan UMR, karena ya ada peraturan yang menetapkan itu berdasarkan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Jadi kita itu tertolong sebagai para buruh, sebagai mungkin para hamba, para pembantu rumah tangga. Tetapi pada zaman itu, hamba atau dulos, atau dalam bahasa kasar yang kita miliki babu, itu diperlakukan seperti properti pribadi dari Tuhannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Tuhannya, sang hamba atau sang babu harus patuh, termasuk jika Tuhannya menginginkan nyawanya dan melakukan hal-hal yang semena-mena terhadap hamba itu. Jadi hamba pada zaman itu benar-benar tidak punya suara untuk protes, tidak punya suara untuk menuntut lewat jalur hukum. Karena apa? Karena hamba ini adalah properti, hanyalah sesuatu yang memang digunakan untuk pemuasan dari Tuhannya. Bahkan kalau ada yang otot untuk melapor, bisa-bisa yang melapor itu sendiri akan dimasukkan oleh penjara. Karena dianggap tidak menyenangkan hati Tuhannya. Nah, bukan ke dalam kita mengikuti Tuhan, seringkali kita merasa diperlakukan tidak adil, merasa diabaikan dan juga setiap hal yang kita upayakan tidak dihargai. Tetapi Yesus mengajak kita melalui perumpamaan ini untuk tidak memiliki mental yang bosi, mental yang suka mengatur, menuntut. Tetapi memiliki mental yang kuat sebagai seorang hamba, yang benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawabnya terlebih dahulu, sebelum melakukan atau meminta atau mengerjakan apa yang jadi haknya. Dan mari kita menjadi seorang hamba yang tidak gampang mangkir, tidak gampang mengutung ketika dikecewakan. Karena kita sadar, kita ini hambanya Yesus. Mengampuni adalah kewajiban yang sudah sewajarnya dilakukan, walau harus dibenci dan terkadang seperti Tuhan meninggalkan kita seorang diri. Memiliki mental yang menghamba juga menolong kita untuk tidak terlalu gampang puas jika dipuji, tidak jatuh dalam kesombongan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita mampu menerima teguran-teguran yang ada, kita mudah membuka hati kita, menerima setiap kritik, teguran, bahkan makian. Karena kita terus mencoba berbenah. Karena di dalam hati kita, kita memiliki satu yang namanya konsep, aku adalah hamba yang tidak berguna dibandingkan Tuhanku, siapa Tuhan kita, Kristus. Karena sejatinya kita adalah hamba, maka ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, tidaknya kita senantiasa berbenah, bukannya menuntut. Kemudian kita masuk ke dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19 tentang kesepuluh orang kusta yang ditahirkan oleh Yesus. Di ayat yang ke-11 dikatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus guru, kasihanilah kami. Nah di ayat ke-11 ini, dijelaskan di mana tempat pastinya kejadian ini. Di dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kemudian di dalamnya situ, ketika ada di dalam kampung itu, di dalam desa itu, muncullah sepuluh orang kusta yang berseru dari jauh. Karena sebenarnya kalau kita mau memahami jaman itu, penyakit kusta, dengan sekarang jaman corona, kita tidak akan terlalu sulit. Karena sama-sama harus jaga jarak. Supaya tidak tertular. Bahkan ada tanda-tanda yang dilakukan, tanda-tanda yang harus ada untuk menunjukkan bahwa mereka ini orang yang kena kusta. Mereka ini adalah orang yang najis. Sehingga orang akan otomatis tahu dan mungkin menjaga jarak juga dengan mereka. Ataupun menghindari mereka agar tidak tertular. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yesus tidak mau langsung menyembuhkan begitu ya, tetapi Yesus memberikan suatu instruksi kepada orang yang sakit kusta ini, pergilah kepada imam. Padahal belum disembuhkan. Nah, disinilah menunjukkan bahwasannya orang-orang yang kena sakit kusta ini memiliki iman. Karena mereka melakukan apa yang dikendaki oleh Yesus. Karena iman tidak dapat dilepaskan dari yang namanya ketaatan. Seandainya mereka tidak punya iman, tentu saja mereka tidak akan melakukannya. Karena buat apa? Nah, risikonya terlalu besar. Nanti kalau ke sana, kalau belum sembuh, dilihat sama para imam malah dicelatui. Tetapi tidak. Di tengah perjalanan, Tuhan memberikan kuasanya, sehingga di tengah perjalanan itu orang yang sakit kusta menjadi sembuh. Dan akhirnya mereka bisa menunjukkan bahwa mereka tahir. Bahkan ketika menunjukkan diri mereka itu tahir, itu zaman dulu juga ada protokolnya. Itu bisa diambil dari Imamat 14 ayat 1-32. Bisa dibaca-baca nanti. Intinya, kalau sekarang kan zaman COVID. Zaman COVID, tentunya kalau kita positif, itu kan bisa kelihatan dari aplikasi peduli lindungi. Ketika sudah terdeteksi di tempat kita melakukan tes, baik PCR maupun antigen, kemudian di dalam aplikasi peduli lindungi itu akan ada tanda-tanda. Bahkan ada protokolnya, kalau misalnya masih sakit, harus dikarantina dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama di dalam proses pentahiran ini, setelah ditunjukkan kepada imam, yang dilakukan adalah mereka harus melakukan mencuci setiap pakaian atau setiap barang-barang yang mereka bawa, kemudian mereka harus karantina selama tujuh hari dan di hari ketujuh itu mereka nah ini yang menarik, kalau sekarang kan kita bisa kalau misalnya sudah vaksin ada sertifikatnya gitu ya. Zaman dulu kan ya enggak ada gitu-gitu, bahkan kertas saja mahal. Nah, tandanya adalah ya mereka diplontosi gitu ya. Istilahnya rambut gitu ya, bulu-bulu semuanya tuh harus benar-benar dicukur sampai kelimis gitu ya. sampai ya jadinya ya kalau supaya tahu ini baru tahir ya bisa kelihatan oh ini botak mulus gitu kan. Oh berarti ya sudah tahir. Jadi kelihatan semua kan kulitnya. Bahwasannya mereka menjadi tahir. Nah, tetapi gitu ya setelah hal itu terjadi, setelah sembuh, nah menariknya ada satu orang yang datang kepada Yesus untuk berterima kasih. Dan di situ dikasih keterangan bahwasannya orang ini adalah orang Samaria. Nah, sebenarnya ya ini ciri-cirinya Lukas adalah suka menonjolkan bangsa-bangsa lain selain orang Yahudi gitu ya. yang sebenarnya memiliki kualitas moral yang lebih dibandingkan bangsa-bangsa yang Yahudi. Nah, ketika itu dia datang gitu ya, dikatakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya orang itu adalah seorang Samaria. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus mengatakan lu, bukankah ke sepuluh orang tadi semuanya menjadi tahir? Di mana sembilan orang itu? Nah, kemudian di ayat 18 dikatakan tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu berdirilah dan pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, seringkali justru orang yang mengucapkan terima kasih orang yang benar-benar menunjukkan satu kualitas iman yang lebih adalah orang-orang yang bahkan kita cap gitu ya. Ataupun yang pada zaman itu orang Samaria adalah orang yang dipinggirkan kaum marginal gitu ya. Karena bukan orang Yahudi. Tetapi justru menunjukkan kualitas iman yang lebih daripada orang-orang yang ada. Nggak tahu ini orang Samarianya di antara kesembilan itu ada berapa gitu ya. Di antara sepuluh itu ada berapa. tetapi yang jelas ada satu orang dan yang disorot adalah orang Samaria. Bukankah ketika kita itu mengaku seorang Kristen kita memuliakan Allah gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita juga lupa bahwasannya kita harus lebih berterima kasih gitu ya. Menunjukkan satu kualitas moral yang lebih sebagai wujud iman kita gitu ya. sehingga kita benar-benar terlihat layak di hadapan Allah. Tetapi kadang-kadang kita sering lupa karena ya sekali lagi anugerah anugerah dan anugerah karena kita merasa sudah dipilih dan lain sebagainya begitu ya. Kita seringkali melalaikan. Nah marilah kita jangan mau kalah seperti satu orang kusta ini yang dia itu tetap berterima kasih bersyukur kepada Yesus. Demikian yang bisa saya sampaikan saya bagikan kepada kita semua Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh senantiasa bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami kiranya Tuhan menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini dan biarlah kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Terima kasih.